Pembagian Pot Round 1 Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia akan melawan negara yang berada di Pot Unsidet Sebagai informasi, utaran final Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni tahun 2026 Turnamen bergengsi tersebut akan diikuti oleh 48 tim dari 6 konfederasi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, mendapatkan jatah 81 per 3 slot lolos keputaran final Piala Dunia 2026 Adapun rinciannya adalah 8 slot langsung dan 1 slot playoff Antar konfederasi, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada pertengahan Oktober 2023 hingga Oktober 2025 Proses kualifikasi turnamen tersebut akan terdiri dari 5 babak Dua babak pertama juga dijadikan kualifikasi untuk Piala Asia 2027 Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya dari babak pertama, Round 1 Tim Asuhan Sintai Yong wajib berjuang dari babak pertama karena menempati pot terbawah turnamen tersebut Sementara itu, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina baru akan berjuang di babak kedua, Round 2 Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada 12-17 Oktober 2023 Babak tersebut akan digelar dengan format dual leg Timnas Indonesia berada di Potsidet bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afganistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja Skuad Garuda akan melawan satu negara, Uncidet Timnas Indonesia berpotensi bertemu salah satu dari Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Guam, dan Timor Leste Drawing babak pertama akan dilakukan pada 27 Juli mendatang Menarik untuk melihat tim mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut pembagian pot round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sidet Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afganistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja Uncidet, Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam Terima kasih telah menonton!